Intro Sebelum laga ini dimainkan mantan pemain Manchester United Mike Kawawan membuat prediksi Ya jika Manchester United tak akan bisa meraih kemenangan dalam laga pilihan Eropa menghadapi Real Sociedad Performa yang menanjak dari Sociedad menjadi alasan tersendiri Yang membuat Owen menilai Manchester hanya akan meraih hasil limbang Namun lihatlah bagaimana Bruno memimpin tim ini menghancurkan wakil Spanyol tersebut Ya mereka menguasai pertandingan membuat begitu banyak peluang dan hilah penggunaan berkelas dari sang maestro Bruno Fernandes Jika kamu mencari gelandang serang dengan mentalitas serta teknik terbaik di dunia saat ini Maka jawabannya mudah, Bruno adalah satu diantara yang terbaik di dunia saat ini Ya bergabung bersama Manchester United pada jilat transform musim dingin 2020 Bruno berhasil menjelma sebagai selosok protagonis di tim Setan Merah Yang merubah banyak hal dari tim ini Mulai dari kreativitas, visi permainan hingga yang paling penting mentalitas dari tim itu sendiri Ya berkat kehadiran Bruno itulah Manchester United Berlahan tapi pasti mulai menemukan konsistensinya Kalau semua tak berjalan dengan mulus Apa yang diberikan pemain asal Portugal 26 tahun tersebut begitu luar biasa Terbaru, dalam laga krusial di babak 32 besar Piala Eropa Bruno berhasil memimpin tim ini mengalahkan musuh yang sempat disebut-sebut bakal menyulitkan tim Setan Merah Ya seperti kita tahu, sebelum laga dimainkan Tak sedikit yang meragukan Manchester United bisa meraih kemenangan Seperti yang diungkapkan oleh mantan pemain mereka, Michael Owen Dalam sebuah interview-nya Ya, Owen yang memberikan prediksi tentang laga tersebut Menilai jika performa menanjak di Real Sociedadet akan membuat Manchester United kesulitan Dan tak akan meraih kemenangan Tim Spanyol memulai kampanye mereka dengan awal yang baik Tapi sedikit perubahan performa membuat hal itu memudar Sekarang setelah kehilangan hanya satu dari enam pertandingan terakhir mereka Mereka tiba di sini dalam performa yang baik Ini akan menjadi ujian keras yang bisa Anda dapatkan pada tahap kompetisi ini untuk United Meski begitu, saya pikir permainan mungkin akan di tangan mereka United sedang dalam performa terbaiknya dalam serangan balik Jadi saya berharap mereka mencetak gol dalam pertandingan yang bisa berubah menjadi pertandingan yang ketat Dengan mengingat hal itu, saya berpikir mereka akan imbang Ketika Sociedadet memulai laga dengan memberikan tekanan besar pada United Di sinilah peran Bruno begitu signifikan Lewat serangan balik, Bruno berhasil memanfaatkan peluang yang ia dapat menjadi gol Dimana gol itu berhasil merubah segalanya Ya, Bruno secara berkesinambungan memimpin lini serang United Yang menunjukkan visi permainan yang luar biasa Dimana kecepatan serangan balik United begitu mewantikan Hal yang pada akhirnya dibuktikan dengan gol demi gol yang diciptakan tim United tersebut di sisa waktu pertandingan Muda bagian balik池 dan Bikim Bemilat bersama Jangan balik di sisa waktu Jangan balik kecepatan tersebut di sisa waktu Ya, dalam lagi dimana Manchester United berhasil menang telak 4-0. Bruno berhasil menjadi kreator lini serang yang fantastis, yang membuat 64 sentuhan bola yang efektif. 23 persen umpan akurat, 3 kepas, 2 peluang besar, dan 3 tembakan on target yang pada akhirnya membawanya untuk mencetak 2 gol malam itu. Sebuah performa yang juga membuat dirinya menjadi man of the match, silakan tersebut dengan rating 9,1 dari SovaScore. Ya, dengan performa luar biasa yang dilakukan Bruno tersebut, malam itu jelas Bruno berhasil menjawab setiap keraguan yang disampaikan sebelum pertandingan, dan itu mengapa ia sangat special. Di lain hal, usaha pertandingan Bruno yang melakukan interview dengan MUTV menunjukkan mentalitas pemenangnya malam itu. Meski berhasil menang dengan skor besar, Bruno melihat jika baginya yang terpenting adalah kemenangan, trofi di akhir musim. Yang penting bagi saya adalah trofi di akhir musim. Saya lebih memilih untuk tidak mencetak gol lagi dari sini dan mendapatkan trofi. Tidak cukup bagi klub ini untuk berada di kompetisi dan tidak memenangkannya. Ya, jadi itulah bagaimana cara Bruno Fernandes memimpin tim Manchester United untuk membuktikan keraguan pada tim ini untuk mendapatkan hasil maksimal.